Hai anak bioskop, kita cast dari film Pemukiman Setan Dan hari ini kita bakalan Ujian Jawab pertanyaan kalian bareng Cinepolis Cinema Oke, pertanyaan pertama datang dari EdCitaNam Apa sih tantangan terberat acting buat film horor kak? Mungkin karena lebih fisikal ternyata Bener Kayak aku kan sebelumnya udah pernah di film yang action Tapi action fun kan Jadi kayak walaupun action Ketawa-ketawa Kan kamu juga Kan kamu juga Kamu tau kan Actionnya yang udah cut ketawa-ketawa Nah kalo ini yang kayak cut Gitu loh Terus aku kan udah yang mau ketawa Misalnya ketawa nih kalo sama Kabisma sama Dava Pasti ketawa kan Ketawa-ketawa pas action Kereng lagi mukanya Jadi tantangannya disitu kita tuh harus serius Maksudnya susah gitu adegan-adegannya Cuman kita gak bisa melakukan itu dengan yang Terlalu out of character gitu loh Jadi kayak fun tapi pressure dikit Terus mungkin di beberapa kesempatan Agak ada beberapa adegan-adegan yang juga emang Gak mungkin gitu kita lakukan di kehidupan nyata Kayak Kak Dinda pada saat itu pasti nama aku Gila dia bener-bener Spiderman 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 Kayak EG Yeay Susah Pertanyaannya ada lah Buat Kak Dinda Thomas berat gak sih meranin karakter Sukma Biasanya liat Adina jadi orang baik Disini jadi setan Berat banget jadi Sukma Tapi maksudnya Prosesnya jadi fun aja Maksudnya pas lagi scene berat Setelah dilaluin tuh rasanya Oh ternyata kalo kita lakuinnya fokus dan serius Jadinya mungkin gak di take berkali-kali Sehingga gak capek banget juga ke kita Adegannya berat Tapi kita lakuinnya dengan fokus dan kerja sama ya Bisa dibilang ya Kayak kerja sama-sama semua Tim kamera Antara para talent udah pasti Tapi kayak kamera, sound man Semua departemen lah ya Semua departemen yang emang harus berkolaborasi di scene tersebut Semuanya fokus Timingnya tepat Jadinya terasa lebih mudah aja gitu buat aku Mungkin begitu kira-kira Kalo aku Pertanyaan dari Adipa PRMS Wah ntar aja Itu fix prameswari sih Iya Feeling aku juga Pertanyaannya Hai Kamot dan Kak Dinda Selama adegan fight kalian ada yang sederang Ada Dinda Thomas Emang iya Tapi itu pas lagi fight sih Engga sih gak lagi fightin Eh iya gak lagi mau ngejar Iya itu mau ngejar kan Iya gak fighting banget bener-bener Tapi ada lah ada adegan Kalo buat aku yang pas lagi fightingnya Ada adegan Barat ga sih waktu itu Iya Jadi se Apa namanya Se Ini aku tuh barat-barat Karena kan ada adegan yang dirumput lah pokoknya Itu barat-barat juga Terus kaki itu luka-luka sudah pasti Walaupun pake celana panjang Tapi tetep luka-luka Tapi kalo untuk yang Sebenernya ada kayak Karena ada satu adegan yang aku harus lakukan berkali-kali Tapi itu waktu itu bukan sama Dinda Itu tuh lumayan Apa ya Ini apa sih namanya Disokasi Bahunya tuh kayak Sakit gitu Jadi sempat sebelum di Kayak tangan harinya Sebelum shooting tuh Aku dipakein alat Apa sih yang kayak dipijit gitu loh Alat yang kayak Massage gun gitu ya Iya Kayak gitu Dipakein itu Dan pijituan lumayan enak Abis itu Gak ada yang Apa ya Untungnya gak ada yang cenderah yang bener-bener parah gitu gak sih Iya Karena semuanya juga dilakukannya Ditemenin sama yang memang udah Apa ya Profesional Jadi semuanya aman Lanjut Pertanyaan dari Edseptia Elin Eh aku dapet yang gampang-gampang terus nih Aku langsung latihan namanya dulu Tau gak sih Pertanyaannya adalah Betul terima kasih ya guys Buat pertanyaan yang luar biasa Wow Awas gak sih kemana Tumpang tangan untuk host kita hari ini Ashira Zamita Jadi kembali lagi nih temen-temen Oke pertanyaan kedua Ketuaanan yang mahal Kita cast film horror kok kayak gini ya Gak ada wibawanya Maaf ya Gak ada wibawanya Pertanyaannya adalah Apakah ada adegan paling sulit Sampai beberapa kali take Kalo tentu adegan saya jadi pelari Itu setiap remedia pasti aku sebut Aku sudah hampir di waktu rumah sakit Serius Karena waktu itu kan Aku take tuh di Gore yang apa sih Adalah yang sering dipake buat Emang syuting adegan pelari Kamu main sama saudara-saudara Atau syuting Wah Bukan dong Terus udah gitu Aku tuh syutingnya Alka Olingan kalo gak salah jam 7 Atau jam 6 gitu ya Jadi pagi Cuman aku gak bisa tidur Jadi sampe jam 3 kayak Besok adegan Aku harus gimana Aku research Aku searching Aku baca lagi note-note aku Malah jadi yang kayak overthinking Terus Begadang kan Keesongan paginya Keesongan paginya Keesongan paginya Ternyata Ini yang belum aku sebutin di media lain Aku lupa Ekstras-ekstrasnya itu Itu emang pelari beneran cu Kebayang gak Terus badannya yang kayak Udah pada gitu-gitu kan Aku kayak Aku udah keringet dingin Aduh semuanya pelari beneran Udah mereka juga Pake baju Apa Bener-bener pake baju yang Emang biasa mereka pake Itu kamu sendiri ya Sendiri Gak ada Dan bahkan pada saat itu Aku bener-bener yang Ternyata Aku belum Aku lupa aku tuh gak sempet latihan Gitu Gak sempet latihan buat pari Kan Ternyata aku sempetnya kayak Eh hamin seminggu Tiap hari jogging apa Gak ada tuh Males gitu Dan lupa Dan gak keburu Akhirnya aku take lah gitu kan Untungnya disitu adegannya Jadi gak terlalu yang gimana Pas take pertama Wuhh aman Aman om Sikat lagi Kedua Aman 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 Tapi aman Pas yang ketiga Ternyata aku asam lambung Karena kurangi firhat itu sih Aku udah jantung aku berdebar-debar Aku udah keringet Kepikiran kan Kepikiran banget Itu pikiran Terus fisik juga Terus udah yang kayak Bang Jo Itu ada tim fighting kita Kayak udah gimana nih Cira mau di Kayak rasanya gak nih Gak usah gak usah Gak usah Gak usah Aku minum obat aja Akhirnya aku minum obat Dikasih obat Mak Dan akhirnya abis dari situ Langsung segar lagi Langsung aku pose di tengah track Ada nanti aku pose di Sempet-sepetnya ya Gak lupa ya Gak lupa Tidak lupa bercontain Ria Ternyata Soda Jadi tetep dipakein caption Nanti kayak Lu gak tau aja disini Gue udah ambil pingsan Tapi tetep dengan gaya yang begini Nice nice Itu dia guys adegannya Yang sulit banget Dari F Maudie F4 Cine Kamu? Kamunya aja yang engga itu Don't support Gak itu sebenernya di keluarga kamu Dekar Rian Yang kirim Kakakku sebenernya Iya Yang Rian tuh bisa-bisanya Biasanya Cash bangun chemistry biar jadi dekat Nah gimana cara bangun chemistry sebagai musuh? Wah Aku suka di pertanyaannya Aku suka di pertanyaannya Ini sebenernya Aku gak tau sih Kalian ngerti Apa? Maksudnya udah tau atau belum Waktu pas proses reading Sebelum Menjauh dari kalian Tapi kita mengertinya justru Karena disitu Kamu tuh lagi sibuk-sibuk persiapan juga Iya aku kira kayak Lagi kayak banyak-banyak Gue sih mau nikah Udah gitu Mungkin banyak-banyak Jadi kayak gak Tapi kita mengerti Kita bukan yang kayak Dinda tuh gak mau Itu engga Cuman kayak Iya soalnya sibuk atau apa Tapi kita gak tau pada saat itu Itu mendalaman karakter ya Gak tau kalo itu Momen kamu Untuk mendalam karakter Atau Karena kan Membangun chemistry Membangun chemistry itu Bukan cuman Membangun chemistry sebagai teman Tapi sebagai musuh pun Memang juga harus Di manage gitu Karena Kak Dinda di reading sama sekarang Beda banget Beda banget Beda banget Cuma kalo dari kamu Gimana klarifikasi lah Jadi pas waktu reading Iya Langsung kokose Iya Jadi pas reading tuh Jujur aku Sangat Membatasi Jarak aku sama mereka Gak deh Ya bener-bener Jadi mereka tuh Ya ampun aku tuh Pengen banget Join di geng ini Gitu kan Aku di Amu FOMO kan Kayak main Beres reading Makan kemana Beres reading Ngobrol Jalan Lebih seringnya Makan kemana gitu Habis reading Terus aku tuh kayak Aku sibuk nih Aku pergi ya Aku pulang Aku menghindari banget Untuk deket sama mereka Dari pas reading Gitu Karena bagaimanapun juga Kita adalah musuh Gitu Kita tidak boleh terlalu dekat Gitu kan Tapi pas reading juga Aku merasa Aku tidak terlalu banyak ngomong Lebih ke Ya waktunya aku nanya Karena aku gak ngerti Aku nanya Kaya part-part aku aja Kalo partnya mereka Aku justru Lebih ke banyak belajar Dan memantau mereka Jadi aku lebih ke Menilai mereka aja sih Takut banget Sama ada satu cerita Sama waktu itu kan Kita sempet ada Satu momen yang Kita tuh cerita Background-background Kita masing-masing Oh iya lagi inget banget Itu tuh aku sebenernya Pengen cerita hal yang lain Tapi karena aku lagi mau jadi sukma Jadi aku coba Cerita hal yang Sebenernya Sotoy gitu Menurut aku nih Sotoy Dan agak jarang Aku ceritakan juga ke orang Tapi aku pengen liat reaksi Mereka gitu Jadi kayak aku cuma cerita Tapi tuh cerita Beneran kan? Wow Tapi tuh cerita beneran kan? Cerita beneran Kejadian hasil di hidup aku Cuman kan Maksud aku gini loh Hidup tuh kan banyak ya Bisa loh Momen apa yang kita ceritakan Untuk ada di forum tersebut Kita bisa pilih Aku memilih itu untuk Sukma gitu loh Untuk hadir sebagai sukma Wah iya sih Jadi emang Aku masih inget lagi ceritanya Terus ceritanya tuh Sebenernya bisa Bisa lebar Misalnya aku bisa cerita 10 menit Tapi aku cuma ngasih kesempatan Ke diri aku Untuk menceritakan itu 2 menit Gimana caranya aku cerita 2 menit Tapi nyampe gitu efeknya Ke mereka Dan aku berhasil dapet Gila metode Ya gak tau sih Aku aja gak tau loh Cuman kan Ya gitu deh Pokoknya aku mencoba kayak gitu Dan berusaha jauh sampai akhirnya Pas lagi syuting Gak mungkin dong lagi syuting Kayak Oh maksudnya pas udah syuting Aku rasa mungkin Sampai adegan Aku berhasil menemukan tawa Sukma Aku masih cukup jadi Sukma yang serius Cukup aja jadi Adina yang serius gitu ya Tapi setelah itu semua Dan kita pindah set ke ruangan yang Mulai set fighting kita Aku udah mulai luas gitu Sama temen-temen Mulai mau ngobrol Main kartu gitu Main kartu Mulai gitu Sebelumnya ya aku sangat menjaga dulu Sampai energinya nyampe Sampai akunya juga dapet Karena aku belum dapet ketawanya Sampai di scene tersebut Beneran scene itu diambil Itu Pak Charles juga belum denger ketawanya Tapi aku bilang Coba aja dulu ya Nanti biar mistake Kalau bapak pengen Saya rubah ketawanya Saya rubah Tapi yang sekarang Saya coba dulu ya Begitu coba Oke pertahankan Oke lupa Lupa lagi Aku lupa Ketawanya kayak apa Bener-bener Tapi kocak banget Karena pas scene sama aku Kayak itu juga itu lumayan Lumayan dikulang-ulang Karena ketawanya Dan itu udah jam berapa tuh Udah pagi Terus Karina kayak Bentar ya Cari pitch Terus aku kayak gak ngeliat bawa dia sebagai hantu lagi Iya maksudnya emang Karena pas Ya itu tadi jadi Sukma susah Jadi aku berusaha untuk Ya fokus dulu aja Sampai aku dapet Rasanya Baru aku bonding Sama temen-temen yang lain Toh udah kelar gitu Pencarian bakat ini ya Dari Scene terakhir yang adegan fight Yang aku sama Dinda itu Lumayan membuat Hari-hari aku selama shooting Jadi galau ya Karena kayak Gue deg-degan Sebelum melewati scene itu tuh Deg-degannya minta ampun Bener-bener shooting tuh Bebannya tuh kayak ada Ada banget gitu Bebannya Karena kayak Ini nanti akan kayak gimana ya Karena aku belum pernah yang Bener-bener acting Apa shooting Fighting kayak gitu Belum pernah gitu Jadi bener-bener Ini nanti kayak gimana ya Aduh nanti susah gak ya Nanti gue bisa gak ya Nanti aduh ekspresi gue harus apa Ntar emosi gue harus gimana Itu ada banget di kepala aku waktu itu Tapi Balik lagi ke yang udah Dinda ngomong Kemistri kita ternyata Lumayan Lumayan bener-bener Terjalin 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 Harus pas dari kamera Sound semua Karena Banyak pergerakan-pergerakan Yang kita ambilnya tuh Kayak mungkin One shot gitu One long shot gitu Yang Satu shot itu Panjang gitu Diambil dan timing itu Harus pas Dan buat aku Itu menjadi keseruan tersendiri Dan Ternyata semuanya juga Berjalan dengan lancar Dan chemistry kita semua ada Apa ya Puas banget lah Walaupun disitu aku belum liat Hasil ya sampai sekarang Betul Saya juga belum liat Aku merasa Ya memang kita gak boleh cepet puas Tapi aku merasa Seneng banget Karena Aku juga menjalani pake hati Dinda juga pasti Menjalani pake hati Dan ternyata Semuanya berjalan dengan lancar Mungkin nanti Pas kalian udah nonton Kalian akan ada Tim allen atau tim sukma Sebenernya kan Hidup itu yin and yang Nah Dia saling melengkapi Saya putih dia hitam Loh Tapi Tapi sebetulnya nanti Bahwa ada beberapa orang Yang malah kayak Nge-bromance-in kalian Kan memang chemistry kita Ada banget Ada banget Kan biasanya kayak Ngalihat di posternya kayak apa Sayangin Sayangin Gitu kan Maksudnya dicekek lama-lama Lampang sih katanya Oke anak bioskop Thank you so much Udah dengerin kita Barengan sama Cinepolis Cinemas Dan jangan lupa buat Saksikan film Pemukiman Setan Mulai tanggal 25 Januari Di Cinepolis Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati